Untuk menindaklanjuti putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU Hashim Asyari, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden segera menerbitkan keputusan Presiden. Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hashim Asyari oleh DKPP, insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP. Pemerintah memastikan bahwa pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal karena terdapat mekanisme pemberhentian antarwaktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU. Kasus ini menambah rekam jejak pelanggaran yang dilakukan oleh Hashim Asyari yang telah beberapa kali dilaporkan dan diadili oleh DKPP. Sanksi teguran hingga peringatan keras terakhir juga sudah pernah dijatuhkan oleh DKPP kepada Hashim. Hashim adalah anggota KPU selama dua periode sejak 2016. Hashim terlibat dalam dua kali pemilu legislatif, pemilihan Presiden yakni 2019 dan 2024, serta beberapa kali pemilihan kepala daerah serentak yakni 2017, 2018, 2019, dan 2020 serta 2024. Tim Liputan, Kompas TV